Ini keburu-keburu tanahku, tinggul aja kan? Aku bisa lama di luar, sebuah tanahku selalu bedok berkah, penyanyi-nyanyi, penyanyi-nyanyi Nyanyi-nyanyi, mainnya gue pake, nyanyi-nyanyi Aku kesibukannya sebaik Adrien sama Mbak Sandor, pastinya, di peningku ini Terus jadi berumah tangga, terus jadi sekarang lagi bantu suamiku jadi akhirnya Cucok gak sih gue? Cucok-cucok Tapi bisa dikatakan dirimu sejak-sejak main di depan layar Tapi kesibukannya malah di belakang layar dan sebagai ibu rumah tangga Seperti apa sih? Menikmatin ya? Jujurnya lebih sibuk di belakang layar sih, sibuk banget Anak pagi-pagi udah sekolah, bangunnya lebih pagi itu anak udah sekolah Abis anak sekolah, aku kerja sebagai karyawan ya, karyawan kantor Terus abis gitu siangan dikit jadi artis ya Ya kesibukannya ya sibuk banget, lebih sibuk dibandingkan di depan layar Gue mending yang di depan layar aja ada yang mau nawarin gue syuting lagi kan? Kayaknya di depan layar gue tinggal gunting, terus acting, terus pulang Kalo ini tuh kayak banyak perintilannya Ya enjoy sih, cuma kayak waktunya tuh 24 jam tuh gak cukup Karena jadi rumah tangga, jadi istri, jadi karyawan, jadi artis Itu kayak waktu udah gak, waktu itu kayak udah gak ada buat me time Bagang layar adaptasinya susah gak sih Kak? Susah sih Kayak apa ya, mungkin biasanya aku kayak diurusin Kan kalo artis tuh biasanya diurusin kan? Ada manajer yang urusin Kalo ini aku yang urusin artis Dan ternyata artis tuh ribet banget ya Dari jadwal, sampai aku kan ada promo film Terus kayak minta schedule-nya mereka sibuk banget Terus minta promonya mereka sibuk banget, susah banget Jadi menurut aku gak segampang itu kita kerja di belakang layar Jadi aku appreciate banget sesama orang-orang film produksi Kayak sabar banget, kadang-kadang artis tuh ada annoyingnya juga ya Salah satunya aku juga merasakan berapa begitu ya Jadi gue merasakan kayak gila ya jadi artis tuh kadang-kadang Apalagi kita lagi naik-naiknya tuh ada di fase yang kayak abis-abis Cuma ya coba apa ya, coba belajar aja Kayak oh iya bikin dulu jadi bikin produksi Di balik layar tuh jadi kayak gini Semuanya aku belajar sih Sekarang gak bagus-bagus banget juga Cuma terus belajar Lebih tepatnya sabar, belajar kesabaran Sampai akhirnya mau kemarin apakah rasanya kakinya? Apakah ternyata berarti belakang layar? Karena suami aku Suami gue nyuru Jadi dia maunya tuh aku belajar sesuatu yang belum pernah aku belajar Kayak misalnya Sekarang aku jadi executive producer film Salah satu film Film suamiku Jadi aku bener-bener terlibat dari Produksinya Dari Promosinya gitu Sampai nanti akan tayang tuh aku juga akan terlibat Maunya suami aku tuh aku belajar sesuatu yang belum pernah aku Apa ya Belum pernah aku kerjain Kalau artis kan yaudah dari 15 tahun sebelum syuting kesana kemarin Nah ini tuh aku belum pernah Dan maksudnya tuh Happy wedding Oke kalau lu udah jadi executive producer Bisa at least nanti ketika dia Retire atau apa Aku atau anak-anak bisa terus Artinya memang seribat itu ya ternyata Aduh kamu gak korona Hehehe Hehehe Gue baru sayang Aduh 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 Memomong ya sayang Hehehe Udah betulnya seribat itu kah dirimu Untuk kayak ngejalanin Ya bisa dikatakan gak usahanya suami juga Tapi itu sih kayak Tapi kayak lebih apa ya Mengkotak-kotakan antara ini gue suami istri ya kan Sama ketika gue jadi Ya produser bos gue Terus gue jadi bawahan dia Kadang-kadang argumentasinya tuh banyak gitu Ya dia orang yang Suamiku tuh orang yang sangat idealisme Sedangkan gue lebih komersil Paham kan sama sini ya kan Kalau komersil tuh kan hitungannya Oke matematikanya banyak nih Gue harus sekian Kalau suamiku tuh yang benih Gue bikin sesuatu yang bagus Yang bisa dinikmati orang Terus lah deh Maksudnya filmnya jalan atau enggak Tapi gue di mata orang-orang Film dibungkus dengan cantik dan Tapi kan Namanya industri kan Ada komersilnya gitu Jadi gimana caranya dibungkus juga Dengan sesuatu yang bisa membunuhkan Tapi sih kadang-kadang problemnya tuh kayak gitu Dia maunya begini Gue maunya begitu Terus gak kan gue ngerasa egonya Gue istri nih Bukan karyawan Tapi dikata gak bisa begitu nih Ya jadi udah Ketika dia marah dia beberapa ini Jadi kayak gitu Sampai rumah ya udah Sampai rumah ya udah Dia sering selesai mendapat sama suami juga Untuk pekerjaan gitu Iya sering banget Nah itu tuh yang tadi aku bilang Pokoknya begitu di kantor Sesuatu yang dia gak suka Tapi aku suka Nah aku tuh egonya sebagai artis Eh sebagai istri tuh masih ada Nah itu dia kayak Disini di kantor ini lah bukan istri gua Itu tariawan Ini itu yang kering selesai paham Tapi gak kapain Namanya juga Belajarkan Dia leader aku jadi aku Mengajar Berarti kalo seru beli Mendingan di depan Atau di belakang layar? Aku di depan belakang? Aku yang kanyain di depan belakang layar Oh di depan layar Di depan layar Sejujurnya ya Tapi Di belakang layar Lebih seru juga sih Maksudnya kalo di belakang layar Aku bisa kenal banyak orang Bisa kenal Bukan dunia artis aja Kayak misalnya aku bisa meeting Sama orang produksi Atau Orang otiti Terus aku bisa meeting Sama orang sinema Kayak gitu-gitu Kayaknya banyak Jadi banyak networkingnya aja sih Kak Kenapa sih yang diambil dengan Jawab yang kayak gini? Apa? Pelajaran yang bisa diambil Pelajaran diambil Banyak yang pastinya Aku jadi tau Gimana Bikin Sebuah produksi itu Jadi Bagus Jadi Laku Jadi Menguntungkan Kalo dulu kan Kita jadi artis Yaudah gue dibayar Acting Dan set gitu kan Tapi kalo ini Bebannya lebih banyak sih Kayak Gimana caranya film ini Bisa diterima masyarakat Bisa laku Kayak gitu Untuk menjaga Ini cuaca Minum vitamin Itu minum vitamin Ya Menjadi kesehatan Lu minum vitamin Sayang Ngomakan Tapi bisa dikatakan Lu kan sering banget ke pasar Belanja-belanja Gak Apa ya Kayak gak minder Gimana sih gitu Gue rasa tukang sayur yang minder sama gue Bukan gue yang minder Apa ya Gue hobi banget ke pasar Jadi kayak kalo ke pasar tuh Kayak udah Happy gitu Setiap nunggu Momen hari Sabtu Adalah momen aku syu Ke pasar Jadi kayaknya Atribut Atribut yang biasa dipakai tuh Kayak Dahlah Lu mau ke pasar Mau beli ikan Nanti memang Setiap Sabtu Maksudnya ada hari Dimana memang dirimu harus Ya sudah ya Mohon maaf kalo anda mau interview Manajer saya ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih